Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 2 yang hebat Good morning How are you today? I hope you are fine, happy and healthy Ketemu lagi dengan Ustazah Nulu Di tema 1, subtema 3 Pembelajaran 3 dan 4 Kali ini kita akan mempelajari makna kalimat perintah Untuk itu, mari kita baca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Ustazah berharap kalian memperhatikan Melihat dengan pertama video berikut ini Are you ready? Yes, thank you Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan Contohnya dalam hal melakukan tugas piket kelas Perhatikan gambar berikut anak-anak Dan yuk kita baca percakapan antara Udin, Siti, Edo, Beni Udin, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas Siti, siap Siap, Din, aku akan menyampu Edo, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih Beni, aku akan membereskan lemari buku Udin, terima kasih Udin, terima kasih teman-teman Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya Nah, itulah percakapan antara Udin, Siti, Edo, dan Beni Setelah piket kelas, Udin dan teman-temannya melaksanakan upacara bendera di sekolahnya Pernah anak-anak melakukan upacara? Iya Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerugunan Coba perhatikan teks percakapan di samping Bukuru berkata Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara Nah, itu percakapan antara guru dan siswanya Anak-anakku, dari dua percakapan di atas Yuk kita belajar menemukan kalimat perintah dari percakapan Yang pertama, percakapan yang pertama ada kalimat perintah bersihkanlah Nah, Ustazah tanya Siapa yang menyuruh membersihkan? Betul Udin, siapa yang disuruh? Teman-temannya Artinya, Udin menyuruh teman-temannya untuk membersihkan melas Yang kedua, percakapan antara bu guru dan muridnya Ada kalimat perintah acungkan Bisa anda tanya, siapa yang disuruh mengacungkan tangan? Murid-murid, siapa yang menyuruh? Artinya, bu guru menyuruh mengacungkan tangan Kepada anak-anak Benny bertugas membereskan lemari kelas Di lemari terdapat kotak kapur tulis Mula-mula ada 242 kapur tulis Kapur tulis tersebut digunakan 38 buah Karena digunakan, maka dikurangkan caranya Yang pertama, cara panjang Kita uraikan dulu 242 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2 Atau 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2 Kenapa? Karena satuannya tidak bisa dikurangkan 2 dikurang 8 kan tidak bisa Akhirnya menjadi 200 ditambah 30 ditambah 12 12 dikurang 8 sama dengan 4 0 dikurang 0 0, 3 dikurang 3, 0 200 diturunkan sehingga jumlahnya 204 Oke anak-anak Anak-anakku, selanjutnya Ustazah kasih contoh soal lain dengan cara pendek Ada angka 425 Dikurang 284 Kita kurangkan yang satuan dulu 5 dikurang 4 sama dengan 1 2 dikurang 8 bisa? Tidak bisa Karena tidak bisa Kita pinjamkan di angka sebelahnya Angka 4 4 dipinjam 1 Maka masih ada 3 Satunya ditaruh di sampingnya sini Menjadi berapa? 12 12 dikurang 8 sama dengan 4 Nah, karena tinggal 3 dikurang 2 sama dengan 1 Jadi, 141 hasilnya Di sekolah Udin Upacara diikuti siswa dan guru Ada 239 siswa dan 15 guru Berapa? Peserta upacara seluruhnya Jadi, dijumlahkan ya anak-anak Bisa kasih contoh cara pendek 239 ditambah 15 Sama dengan Oke, jadi kita jumlahkan yang satuannya dulu 9 ditambah 5 sama dengan 14 Nah, 4nya kita taruh di bawahnya Karena satuan Sehingga menyimpan puluhan satu Ditaruh di atasnya Jadi, 1 ditambah 3 ditambah 1 Sama dengan 5 2nya kita turunkan Sehingga jumlahnya 254 Selain dibersihkan Kelas Udin juga dihias agar lebih indah Para siswa menghias kelas dengan gambar Iasan berupa gambar Benda-benda atau makhluk hidup Yang ada di sekitar sekolah Mula-mula dibuat sketsa gambar anak-anak Pada kertas Menggunakan pensil Kenapa? Membuat sketsa Seketsa Supaya kalau salah Itu mudah dihapus Begitu anak-anak Nah, ini contoh sketsa Dari Makhluk hidup Ini gambar apa? Kira-kira? Betul Gambar sketsa burung Nah, anak-anakku Setelah kalian membuat sketsa nanti Kamu juga dapat melengkapi gambarmu Dengan gambar lain yang sesuai Dan Supaya bagus Kalian bisa mewarnainya Supaya lebih indah Dengan alat yang tepat Ustazah ingatkan Kemarin di Pembelajaran 1 Sudah di Ajari Tentang Alat-alat Untuk mewarnai Yang pertama Ada crayon Nanti hasilnya pasti Tebal dan kasar Pensil warna Nanti hasilnya tipis dan halus Sedang sepidol Hasilnya tebal dan halus Tinggal kalian Bisa memilih Mana yang kamu suka Untuk Mewarnai Gambar kalian Oke Ustazah yakin Kalian semua dapat Menggambar dan Mewarnai Nanti coba ya sayang Kalian buat Satu gambar hewan Atau benda yang lain Yang kamu sukai Kemudian Warnai ya Boleh kalian pilih Boleh Dengan crayon Pensil warna Atau sepedol Terserah kalian To obey your parents Don't forget To be careful Itu pesan Ustazah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita tutup Dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Yeropil Alamin Dadah Anak-anak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax